Terima kasih Anda masih bersama kami di Fakta 62. Good People merajut silaturahmi dan memperkuat kolaborasi menuju Indonesia Emas 2045. Kamar dagang Indonesia menggelar buka puasa bersama, serta berikan santunan untuk anak yatim. Dan acara turut dihadiri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Merajut silaturahmi dan memperkuat kolaborasi menuju Indonesia Emas 2045. Jadi tema buka puasa bersama yang digelar kamar dagang Indonesia Rabu Malam di Balai Kartini, Jakarta Selatan. Acara turut dihadiri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain menggelar acara buka puasa bersama, indahnya berbagi juga dilakukan kadin Indonesia dengan memberikan santunan kepada anak yatim. Ketua kamar dagang Indonesia Arsyat Rasid, sampaikan peran menuju Indonesia Emas tak sebatas di tingkat pengusaha besar, melainkan mencakup semua kalangan termasuk UMKM. Menurutnya, fondasi ekonomi Indonesia ada pada UMKM. Bagaimana kita bisa bergotong royong? Nah, kalau bahasa keren hari ini, gotong royong namanya kolaborasi. Nah, jadi ini yang kita ingin menjalankan adalah bagaimana berkolaborasi. Nah, kolaborasi lebih dari, bukan hanya bicara pengusaha besar, pengusaha menengah, kecil, UMKM. Makanya, salah satu kenapa yang tidak mau kita lakukan di hotel pada hari ini, salah satu lagi ini adalah bagaimana bisa mengundang teman-teman, saudara-saudara UMKM kita untuk ikut berpartisipasi, karena tadi penting sekali bahwa walaupun bagaimanapun cara ekonomi, fondasi ekonomi itu ada di UMKM. Selain itu, kamar dagang Indonesia juga mengajak kepada pengusaha untuk kembali berkolaborasi, melanjutkan Indonesia kembali menuju Indonesia Emas pasca Pesta Demokrasi. Rendianto melaporkan untuk NET. Fakta tadi menutup kebersamaan kita di Fakta 62 Kamis pagi ini. Saya Indah Setiani, pamit, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!